Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel Agus Susanto channelnya orang pertanyaan pemirsa pada malam hari ini kita akan sharing diskusi bincang-bincang mengenai budidaya kelapa sawit ini ada beberapa pertanyaan ke kami, kami rangkum ini berkaitan dengan aplikasi pupuk di perkebunan kelapa sawit intinya adalah mengenai pencampuran pupuk hayati ataupun dengan pupuk kimia sesama pupuk hayati dan lain-lain ini ada berbagai macam variasi pertanyaan jadi ada yang ini pertanyaannya Pak pupuk mikurisan boleh dicampur dengan pupuk hayati tidak pupuk biologi tidak gitu terus ada lagi pertanyaan yang Pak pupuk apa namanya biologi boleh dicampur dengan NPK tidak ini berbagai macam kombinasi variasinya sangat banyak jadi ada yang itu Pak pupuk apa namanya yang keempat kita campur tangkos boleh tidak ada lagi pertanyaan pupuk organik ini banyak kali masalah campur mencampur ini jadi maunya pemirsa ini kan maunya aplikasinya sekali terus hasilnya kita semua bisa padahal ya harus dilihat dulu pencampuran itu ya kalau sifat kimianya cocok jadi bisa dan menguntungkan karena apa karena pasti meningkatkan efisiensi terutama biaya aplikasi seperti murah harusnya pupuknya dua di aplikasinya sekali karena lebih campur tapi apakah bisa itu semua ya tentunya harus dilihat kasus per kasusnya dulu kasus per kasusnya itu yang tanya ke saya itu ada yang pupuk mikorisa boleh dicampur dengan trichoderma tepatnya apa itu pupuk mikorisa campur dengan marfu yang isinya adalah trichoderma boleh tidak Pak jadi kalau kedua ini ini kan sama-sama boleh dikatakan pupuk hayati dihubungisida karena pupuk biologi jadi isinya itu kan wahlu hidup ya untuk mikorisa mikorisa ini kan bisa dilihat dia karirnya apa kan yang sering dipakai adalah jamur endo mikorisa yang paling banyak ini ada endo mikorisa yang dia masuk di dalam akar jakung atau sorgung jadi mikorisa itu tadi miku, miku itu kan jamur risa akar jadi fungsinya mikorisa apa ini mungkin saya harus tahu, itu kan banyak digunakan untuk daerah-daerah miskin harap, bekas tambah, itu mikorisa karena akan membantu penyerapan P. Ini akan membantu. Fungsinya mikorisa. Selain membantu itu juga ada fungsi-fungsi yang lain. Kemudian karena itu biasanya kan di dalam akar sorgung-jagung dan ada kariernya, maka kalau dicampur dengan biofungsida yang padat, yang granul, ya enggak masalah. Yang isinya trikoderma, dia enggak saling menyerang berinteraksi. Jadi kalau yang kasus ini boleh dicampur. Kemudian untuk yang trikoderma sendiri, kalau dicampur dengan bahan organi, tambah lebih bagus lagi, lebih boleh lagi. Contoh campur dengan tandang kosong kelapa sawit, dengan kompos, dengan kohi, kotoran hewan yang sudah masak, ini tambah lagi, lebih bagus lagi, karena menjadi substratnya makanan yang lagi. Sehingga populasi pasti akan lebih berkembang dengan dicampur bahan organik. Apa buku organik itu tadi. Jadi itulah nanti pencampuran-pencampuran itu bagaimana, tergantung kasus-perkasusnya. Yang dihindari adalah ini diperhatikan. Adalah, karena ini isinya makhluk hidup. Makhluk hidup, ada nanti cerita pupuk-pupuk yang lain, isinya adalah bakteri pelarut kosmat, penampat N, dan sebagainya. Dan ada karirnya. Ini boleh dicampur enggak dengan yang lain. Ini harus dibedakan adalah dicampur dengan pupuk kimia. Ini harus dilihat. Karena pupuk kimia itu kan namanya kimia. Mempunyai sifat kimia yang tersimpul. Jadi kalau dicampur, itu ada kemungkinannya ada tiga. Yaitu sifatnya netral, tidak saling mempengaruhi, tidak positif, tidak negatif. Tapi ada juga yang dicampur itu menjadi sinergisme. Jadi kemampuannya malah bertambah. Tetapi yang dihindari adalah antagonisme. Ditambahkan, enggak cocok, ya resmi kimia malah menurunkan. Apalagi ini makhluk hidup. Jadi enggak cocok. Jadinya yang harus diperhatikan ini tadi. Pupuk biologi, pupuk hayat itu kalau dengan pupuk kimia, sebaiknya tidak disampur. Sebaiknya. Karena itu tadi. Supaya masing-masing berfungsi secara baik. Karena masing-masing mempunyai fungsi. Mana yang dicampur, lihat fungsinya. Mana yang tidak supaya lebih efektif. Efisiennya nanti kita lihat dulu. Supaya bisa kita perhatikan. Apalagi dicampur oleh urea atau seta yang kimia yang cepat menguap bersifat garam dan sebagainya. Menjadi berbahaya tidak efektif. Coba perhatikan. Pung tanamannya aja kalau ada di pupuk, kena daunnya. Sawit bibit dan itu kena urea aja. Gosong, lonyot. Ya kan, lonyot. Itu diperhatikan. Apalagi dengan pupuk hayat itu tadi. Belum lagi yang lain-lain. Jadi saran kami ya sebaiknya jangan sesuai fungsi masing-masing. Apalagi yang kimia. Tadi kan nanti pupuknya bisa dilihat. Ini pupuk dasarnya misalnya RP, boleh tidak campur trikoderma, ya selisih sehari atau ada kelangnya. Itu kan juga lumayan sudah menghindari pencampuran. kemudian juga yang lain-lain. Kalau yang bagus sih organik. Kan kita cerita podrum misalnya. Organik, dolomit, yang saya sambur-sambur. Karena fungsinya lain-lain. Nanti dolomit menaikkan pH, memperbaiki seturnya. Kemudian mengandung NG. kemudian pupuk yang lain. Tadi udah kita bahas RP sudah. ACL sudah digunakan. Itu tadi. Tulangi lagi. Apalagi dengan MPK, itu sebisa sih. Tapi sebaiknya tidak. Karena kalau MPK kan sudah dibalut oleh teknologi. Makanya kalau di pupuk MPK itu kan juga ada yang ditambah. Bumi, gasam, humus. Kemudian ada ditambah bio. Ada bio. Ada makhluk hidupnya. Ada mikroorganisme. Jadi dilihat-lihat ya. Fungsinya. Nah gitu. Jadi tergantung daripada formulasi dari pupuk. Bumi, biaya, 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 biaya. Bagaimana formulasinya. Ada yang bisa dicampur memang. Demikian itu pemirsa bagaimana jawabkan campur-menyampur mengenai berguna jenis pupuk yang harus diperhatikan. Karena kita memperhatikan fungsinya daripada mengejar efisiensi lebih murah tapi fungsinya tidak kena maka kalau yang berisiko jangan dicampur. Tapi kalau yang bisa lebih efek dan tidak masalah dan kadang menambah sinergisme fungsi dari pupuk itu sendiri. Jadi di tolong dipelajari lagi. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan jawabkan ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.